selamat menikmati mereka berdua akan dibahas dalam video ini ada poin-poin kalian sebelumnya udah nonton video ini ya Gus Kousar ya yang apa namanya membahas nasab Bang Alawi sebenernya bukan membahas nasab sih itu membahas orang-orang yang mengkritik nasab Bang Alawi yang mempersoalkan nasab Bang Alawi itu bener enggak nyambung kepada Rasulullah dan kita semua tahu bahwa menurut penelitian dan data yang didapat dari penelitian K.H. Imam Dudinal Bantani menyatakan bahwa Sheikh Ubaidillah itu bukanlah keturunan Rasulullah yang berarti Bang Alawi yang sekarang yang ada di Indonesia habaib-habaib itu bukan keturunan Rasulullah karena nasabnya terputus kepada Rasulullah nah ini langsung aja ke videonya ya kalian kalau misal mau tahu ya baca bukunya K.H. Imaduddin gue juga baru baca sih semalam itu dalam bentuk PDF ya di download aja ada dibuka aja website terus keywordnya itu tulisannya yang ditelusuri itu buku nasab K.H. Imaduddin ntar ada tulingnya ada kotak kecil tulisan unduh diunduh aja bukunya itu terus kalian buka di PDF kalian baca-baca aja nah disini yang mau gue bahas adalah poin-poin dari omongannya Gus Kausar kita santai ngebahas ini ya poin yang pertama yang mau kita bahas adalah Gus Kausar intinya itu bilang jangan ikut-ikutan orang yang mengatakan bahwa si Anu itu bukan keturunan Nabi S.A.W. itu gak penting loh gimana gak penting gitu aneh kan kalau misalnya ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah S.A.W. S.A.W. ya kita harus mempertanyakan benar enggak gitu pastinya apalagi orang-orang ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah S.A.W. terus membuat gerakan-gerakan yang membahayakan negara serta bangsa bahkan agama ini sendiri ya kita wajib mempertanyakan karena bentuk cinta kita kepada Rasulullah S.A.W. apalagi kalau misalnya kita lihat Bahar Smith terus Rizik Sihab Tafik Sihab segala macemnya itu kan sangat-sangat merusak benar-benar merusak makanya Gus Koser ini nonton enggak sih nyari tahu enggak jangan hanya dengar cerita nonton langsungnya di Youtube kan ada gerakan-gerakan mereka pernyataan-pernyataan mereka yang sangat-sangat merusak terus dengan sifat mereka yang merusak itu membuat umat ini celaka celaka hatinya celaka badannya mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai keturunan Rasulullah S.A.W. jadi ya ini sangat penting Gus jangan inilah aduh ini santai konten kali ini santai harus santai yang kedua ya memuliakan orang lain eh kalau benar bukan zuriat nabi kita memuliakan orang lain itu wajib kata Gus Koser apalagi beliau ini beliau-beliau itu punya kelebihan misalnya karena alim nah ya iya gitu loh kita tetap memuliakan orang-orang yang alim itu tetap kita memuliakan habib-habib yang alim yang bagus gak merusak tetap kita memuliakan tetap kita hormati banyak kok habib-habib yang gak merusak tetap kita hormati cuman masalahnya ini adalah bahar smith diorang rezik sihat tafik segaf diorang ini yang merusak jadi ya kita ya harus ini lah kritis terhadap mereka mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah bener enggak sebagai keturunan Rasulullah mereka itu membawa darah Rasulullah kan itu yang dipertanyakan gitu loh Gus jadi ya Gus ini entah kayaknya emang gak paham gitu loh duduk permasalahannya itu gak paham Gus Koser ini gak paham kayaknya jangan ngaji terus gitu loh liat situasi kondisi ya canda aja ya cuman jangan lupakan jangan di apa ya masa bodoh dengan apa yang terjadi pada umat Rasulullah dipantau umat Rasulullah itu itu baru kiai itu baru ulama terus kata dia lah kalau salah seandainya mereka itu bener keturunan Rasulullah ya gak apa-apa tau ya mereka juga gak bisa ngebuktiin kan kalau misalnya beliau kalau misalnya mereka itu beneran keturunan Rasulullah mereka gak bisa ngebuktiin contohnya sampai sekarang kayak Hiji Madudin belum ada yang menyangkupi tantangannya tantangan kiai Haji Madudin untuk debat terbuka duduk bersama berdiskusi mengenai nasab Bangalawi ini dari kalangan Bangalawi dari keluarganya Rasulullah Sihab Bar Smith orang semuanya itu tidak ada yang menyangkupi atau bisa menentang hasil penelitian kiai Haji Madudin Al-Bantani ini jangan kan menentang ya duduk berdua aja gak mau lagi sampai menentang kalau salah kalau salah kata Gus Kalsar kan gimana ntar apa namanya di akhirat kalau ketemu Rasulullah ntar Rasulullah bilang gini makanya itu kita cari pembenaran biar ketahuan siapa bener enggak siapa yang salah siapa yang bener duduklah berdua berdiskusi dengan Haji Madudin kan mereka gak mau aneh terus yang keempat ulama itu gak penting Ras bentuk turunan tetap harus kita ikuti dan hormati lah kalau misalnya emang ulama itu tidak memandang Ras bentuk turunan kenapa ada habib-habiban kenapa gak kayak Idhurya Wali Songo yang lain membaur kepada masyarakat gak ada marga sama sekali kalau di orang ini kan apa ya membikin khas kasta yang habib-habib sini yang gak habib sana kan gitu yang habib boleh nikahin anak saya yang perempuan yang bukan habib jangan nikahin anak saya yang perempuan kan itu bikin kasta kalau misalnya emang bener ulama itu gak memandang Ras bentuk tenturunan yang gak usah lagi ada habib-habiban bubarin aja rupi to'alawiyah membaurlah kepada pribumi masyarakat itu ya Gus Kausar ya ini 4 poin yang gue catat dari pernyataan Gus Kausar semoga dapat dipahami ya karena gue agak kurang jujur gue itu agak kurang dalam penyampaian terus pernyataannya ketua PCNU kendal kalian mungkin masih asing ya dengan bapak ini ya cuman gue nemu gitu videonya di Youtube gue tonton dan sangat-sangat tak ting-tung disini bapak ini nih kayaknya orang ini pasti ya dia tuh nukil-nukil apa yang dia katakan itu dari kitab-kitab Ba'alawi dia katakan bahwa wali songo ini keturunan Alawi padahal bukan wali songo itu bukan keturunan Alawi dimana Alawi ini adalah anaknya Ubedillah yang dipertentakan ini adalah Ubedillah ini bener enggak keturunan Ahmad bin Aisa menjadi pertentangan dari abad keempat sampai abad ke delapan tidak ada yang mengatakan di kitab nasab yang ini kan abad keempat sampai abad ke delapan ini kan yang sejaman dan yang paling dekat dengan hidupnya Sayyid Ahmad bin Aisa itu tidak ada kitab nasab yang mengatakan bahwa ada salah seorang anaknya Ahmad bin Aisa Sayyid Ahmad bin Aisa yang bernama Abdullah atau Ubed atau Ubedillah tidak ada adanya itu baru abad ke sembilan pertengahan abad ke sembilan sampai abad seterusnya baru ada itu namanya Ubedillah jadi Ubedillah ini orang mana terus siapa kok tiba-tiba disematkan menjadi anaknya Sayyid Ahmad bin Aisa kan aneh itulah yang diperdebatkan nah kalau ketua PCNU nih dari yang gue denger ya pernyataan-pernyataan dia nih ini orang ini ya sama aja kayak Mbak Alawi baca-baca kitab Mbak Alawi jadi ya pernyatannya sama kayak Mbak Alawi-Mbak Alawi yang menentang kayak Haji Imaduddin dan pernyataan ini tertolak tetap gak bisa ngebantah hasil tesis penelitian kayak Haji Imaduddin Al-Bantani kalau misalnya mau nentang dan ngerasa jago bisa nentang kayak Haji Imaduddin yaudah bikin video pernyataan bahwa saya bla 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 menyatakan bersedia menerima tantangan kayak Haji Imaduddin untuk debat duduk bersama berdiskusi mengenai nasab Mbak Alawi gitu ntar pasti ditanggap sama kayak Haji Imad dan pasti ada yang memfasilitasi pasti sebenarnya Pak K. Fuad itu kan sudah memberi somasi kepada negara memberi surat cuman sampai sekarang belum ada tanggapan dari negara dari mentiri agama dan segala macamnya itu yang disebut oleh Pak K. Fuad dalam surat beliau belum ada jadi masih bantan-bantan kayak gini aja yang satu buat youtube ngebantah ini yang satu ngebantah yang ini ya kayak gimana sih ayolah negara fasilitasi supaya clear masalah kalau misalnya belum difasilitasi dan belum bisa duduk duduk belum mau juga duduk bersama K. Imad untuk membahas masalah nasab ini ya kita harus tetap berpegang dengan fakta dan data yang tidak terbantahkan K. Imad bahwa Mbak Alawi ini bukan keturunan Rasulullah jadi para habaib yang menyabung kepada Syekh Alawi atau Bani Alawi ini bukanlah keturunan Rasulullah menurut fakta dan data yang tidak terbantahkan sampai saat ini hasil penelitiannya K. Haji Imaduddin Al-Bantani gitu ya jadi ya sampai sekarang segala orang setiap orang semua orang yang ngebantah K. Imad itu tidak benar-benar ngebantah K. Imad semua pernyataan mereka itu tertolak gitu ya dan ketua B. CNU ini benar-benar pernyataannya itu tertolak dan dia ini benar-benar enggak atau enggak belum apa sih ngomong apa sih dia ini belum atau enggak ngebaca bukunya Haji Imaduddin Al-Bantani yang terbaru dia ini kayaknya ngebaca kalau ngebaca dia terus dia pintar dia gak mungkin mengeluarkan pernyataan seperti ini karena pernyataan dia ini ketua P. CNU Kendal ini adalah yang dia dapat dari kitab-kitab Pak Alawi terus dia bilang yang agak cringe gitu ya di telinga gue dia di telinga saya ya dia bilang bahwa orang-orang yang mempermasalahkan yang mengatakan bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah mirip seperti Khawaric kan apa coba aneh lu pakai baju gak dia kan pakai baju berarti mirip Khawaric dia karena Khawaric itu pakai baju dia pakai celana mirip Khawaric karena Khawaric itu pakai celana sekarang kan kayak gitu loh bukan enggak gitu lah cara nyimpulinya itu gak gitu goblok astaga ini konten family friendly jangan ada kata-kata kasar kayak koncak aja gitu loh ada orang mengaku sebagai keturunan Rasulullah ya kita sebagai umat muslim apa ya mempertanyakan benar enggak sih gitu loh itu kan kewajiban itu ya hal yang wajar yang keluar dari mulut pecinta Rasulullah yang benar-benar mencintai Rasulullah kalau misalnya ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah apalagi mereka ini merusak ya kita wajar aja gitu loh bertanya dan mempermasalahkan apalagi setelah ada penelitian kayak Jimaduddin yang tidak bisa dibantah oleh Ba'alawi sendiri ya kita semakin yakin gitu loh bahwa kalian itu bukan keturunan Rasulullah mereka gak bisa ngebantah pertama kan gitu kedua mereka gak mau duduk bersama ketiga mereka gak mau tes DNA ya wajar aja dipermasalahkan astaga kayak gitu aja udah jadi ketua ini udah paham ya pusing ini orang-orang eok jadi lihat segitu aja loh videonya semoga semoga bisa dicerna omongan yang ngelantur ini ya jadi kita sama-sama tetap bersuara mengenai nasab Ba'alawi ini yang terputus ini semoga kita seperti yang dikatakan Kifuat bisa melegakan dan membanggakan Rasulullah S.A.W udah gitu ya selamat menikmati selamat menikmati